Pelaku diketahui ke kota kendari karena menjalankan tugas sehingga harus menginap di rumah salah satu rekannya yang juga merupakan anggota polisi. Korban yang bertabu akhirnya bertemu pelaku di rumah tersebut. Menurut rekan pelaku korban yang mengalami kondisi mabuk mengambil senjata api dan memainkannya tanpa sengaja meletus dan mengenai perut korban. Pelaku mengaku menembak korban hanya karena iseng. Pelaku yang kini bertugas di Polres Sekolah Katibur ini harus menjalani pemeriksaan di Bripropam Polda Sulawesi Tenggara. Melihat ada senjata, minik rekannya, dia dipakai untuk dimainkan. Apakah benar pada saat menembak ini si pelaku ini sedang minuman keras? Ya, yang bersangkutan untuk kondisinya itu diketahui bahwa memang sedang minuman keras mungkin. Nah, dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Terima kasih.